Atlet berprestasi asal Kota Tasikmalaya peraih medali padepkan Paralembiade Nasional ke-16 Papua di arah keliling Kota Tasikmalaya oleh Dinas Pemuda dan Olahraga bersama Komite Nasional Paralimpik Kota Tasikmalaya Rabu Pagi. PM Kota Tasikmalaya mengaku bangga dengan prestasi para atlet. Meski belum difasilitasi maksimal, tetapi para atlet berhasil membawa pulang medali melampaui target. Usai mengikuti perhelatan akbar pekan Paralimpik Nasional ke-16 di Papua, sejumlah atlet berkebutuhan khusus asal Kota Tasikmalaya yang mewakili Provinsi Jawa Barat disambut dan diarak mengelilingi pusat kota. Arak-arakan sebagai bentuk sambutan bagi para atlet berprestasi tersebut digelar oleh Dispora Budpar dan Komite Paralimpiade Nasional Indonesia Kota Tasikmalaya pada Rabu Pagi. Para atlet diarak menggunakan bus ngulisik dengan rute sekretariat NPCI di Kecamatan Ciberem hingga Finis di Balik Kota Tasikmalaya. Ada tujuh atlet Paralimpik yang diarak diantaranya dari cabang olahraga angkat berat, cabur tenis meja, cabur renang, cabur catur, dan cabur judo blin. Ketujuh atlet Paralimpik tersebut berhasil menyabat 10 medali, masing-masing 5 emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Tiba di Balik Kota Tasikmalaya, para atlet disambut oleh Asda 1 Abu Mansur yang mewakili Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf. Dalam sambutannya, Abu Mansur menuturkan dirinya menyampaikan pesan jika Wali Kota Tasikmalaya merasa bangga sekaligus terharu atas dedikasi yang diberikan para atlet Paralimpik yang telah menyumbangkan 10 medali di ajang bergensi tingkat nasional. Pihaknya sangat mengapresiasi semangat juang para atlet Paralimpik disabilitas yang telah mengharumkan nama Kota Tasikmalaya. Ia menambahkan atas keberhasilan para atlet tersebut, Pemko Tasikmalaya berencana memberikan penghargaan dan kehormatan lainnya. Pemko Tasikmalaya ini akan diperhatikan oleh Pemko Tasikmalaya. Jadi bantuan ke depan, kami juga mungkin Pak Wali Kota juga, Pak Sekda nanti akan memberikan lebih lah, lebih baik bantuan dan sebagainya. Sementara itu, Kepala Dispor Rabut Park Kota Tasikmalaya hadian menuturkan. Arak-rakan tersebut merupakan bentuk apresiasi dari Pemko terhadap para pahlawan di bidang olahraga disabilitas. Padahal dirinya mengakui jika Pemkot hanya mengucurkan anggaran minim, akan tetapi mampu membuahkan hasil yang maksimal dan melampaui target. Selain itu, atlet Kota Tasikmalaya sendiri terbilang penyumbang mendali terbanyak untuk mewakili NPCI tingkat Provinsi Jawa Barat. Apresiasi mereka adalah para pahlawan-pahlawan olahraga disabilitas. Alhamdulillah mereka tergabung dalam tim NPCI Jawa Barat. Salah satunya adalah enam aktif yang berasal dari NPCI Pemkotas Tasikmalaya. Intinya mereka mendapatkan lima emas, tiga perak dan dua perungan di dalam Pemkarnas ke-16 di Papua. Sebagai rasa bangga dan terima kasihnya kepada para atlet yang merupakan pahlawan-pahlawan olahraga ternama Pemerintah Jawa Barat dan Kota Tasikmalaya, inilah salah satu bukti bahwa Kota Tasikmalaya bisa. Walaupun dalam anggaran yang betul-betul ini yang diberikan kepada NPCI, tapi membuahkan hasil yang betul-betul maksimal. Ketua NPCI Kota Tasikmalaya, Cepipu Ad Angsori mengatakan, pihaknya merasa bangga dan terharu atas sambutan yang diberikan oleh Pemkot, khususnya di Sporabudparek Kota Tasikmalaya. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Pemkot yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada para atlet sehingga dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kota Tasikmalaya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.